Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channelnya Manggirin channelnya tentang miniatur trains and hobby tapi kali ini edisi darurat karena kebetulan ada kebakaran jadi liputan dulu tentang kebakaran oke baiklah untuk lokasi kebakaran kali ini ada di Jalan Amadiani tepatnya di gedung Toko Day Fashion dan ini merupakan ketiga kalinya yang pertama kebakaran pada tanggal 26 Juli 2017 yang kedua pada tanggal 3 Agustus 2019 dan pagi ini terjadi kebakaran dengan sebab yang tidak tahu karena apa sih sebenarnya gedungnya kan sudah kosong listrik juga gak ada oke lanjut sebiar serasa lebih nyata kita mulai dari suasana pasar subuh dulu ya simak inilah suasana pasar subuh di pasar kosambi tepatnya di Jalan Amadiani suasana pajak sekitar pukul 5.30 pagi kemudian terlihat ada asap keluar dari gedung lalu mulailah laporan kebakaran kepada dinas terkait yaitu 113 kalsenter untuk dinas pemadam kebakaran yang kedua yang terpikir oleh netizen begitu ada kebakaran setelah melapor yaitu merekamnya tentu saja HP disaku dikeluarkan mulai merekam dan terlihat api sudah mulai membesar bukan mulai membesar lagi ini sih sudah besar apinya perlu diketahui untuk kita semua ada 3 unsur yang membentuk sebuah api karena api kan penyebab kebakaran jadi kita akan pelajari 3 unsur rantai api yang pertama oksigen yang kedua panas yang ketiga bahan bakar atau bahan yang berat terbakar jadi kebakaran adalah peristiwa saat munculnya komponen keempat yaitu reaksi kimia berantai atau chemical reaction reaksi kimia berantai inilah yang menggabungkan ketiga komponen api tadi sehingga api terus berkobar membesar dan meluas areanya aduh sudah mulai naik ke langit-langit tapi tunggu dulu sebelum damkarnya datang jangan lupa subscribe channel Mang Irin nyalakan loncengnya bagi yang belum like and share jangan lupa subscribe ingat subscribe itu gratis agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari Mang Irin oke dilanjut sekarang tibalah petugas pemadam kebakaran yang bisa kita lihat melalui video ini api yang sudah tidak terkontrol sudah sangat besar walaupun respon time dari petugas pemadam kebakaran tiba hanya 4 menit dan petugas pun mulai mempelajari sisi api dari mana titik apinya ini kepulauan asapnya ini kepulauan asapnya sudah sangat tebal saya saya tidak tahu itu perbedaan seragam yang warna merah yang warna coklat sama yang warna orange itu artinya apa saya kurang begitu hafal bagi yang hafal bisa tulis di kolom komentar untuk pengetahuan kita semua nah api sudah mau ya api air sudah mulai disemprotkan ke titik-titik api kita lihat ini benar-benar seperti semboyannya pantang pulang sebelum padang mereka yang dini hari sangat bersemangat sekali ada yang foto juga ada yang selfie juga aduh untung petugasnya bukan youtuber kalau youtuber kayaknya kita saksikan sebuah kebakaran nah petugas tambahan sudah mulai berdatangan ya perlu diketahui ya laporan dari akhir kebakaran ini yang ditudukan adalah dua unit pancar mako pusat dua unit rescue tiga unit water tanker dan satu unit motoris jadi total ada delapan unit ditambah satu mobil PMI kota bandung ini 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 entah benar atau tidak ya soalnya kalau kata orang-orang pasar ini kebakarannya akibat ada orang gila di dalam dan sempat itu mau ditangkap dulu tapi karena ketahuan itu orang gila cepat-cepat dilepas mungkin karena takut penyakit gilanya menular kayaknya dia berdiri santai di seberang info yang barusan itu belum bisa dibuktikan karena saya sendiri tidak melihat langsung orang itu keluar dari gedung nah setelah pengadapan titik api mulailah penyisiran artinya semua sisi itu disemprot air untuk menghilangkan efek panas dari api kemudian ada yang naik ke lantai dua lantai tiga untuk mengecek apakah ada titik api yang lain ini kasihan ini yang berangkat kerja atau sekolah pagi yang lewat sini pasti kena macet nya ya penyisiran sambil dia dendek tuh nah itu si bapak yang lagi di lantai dua dia mulai penyisiran itu air juga disemprotkan ke lantai tiga juga efek panas dari lantai satu itu mungkin ada dampaknya mungkin ke lantai dua lantai tiga ini kalau saya bayangin kayaknya mending airnya dari lantai yang paling atas aja jadi biar nyurulung ke lantai opat silu dua satu itu masih tentang di suasana kebakaran defesyen akhirnya api telah padam dan alat-alat juga mulai dibereskan kita semua sangat berterima kasih ya untuk para petugas pengurang kebakaran kasih jempol lah yang banyak gitu mereka yang benar-benar resiko nyawa taruhannya untuk menghadapi sebuah api karena saya juga pernah ikut penyeluhan di kantor Mako Damkar dan saya melihat video profilnya itu pernah satu orang meninggal dunia atau wafat ketika bertugas dan itu dijadikan nama aula yang ada di Damkar Laswi dan petugas Damkar pun mulai balik kanan ingat untuk melaporkan sebuah kebakaran itu free tidak ada cas ya tidak disuruh bayar gratis